Intro Ketika kita bicara Presiden Amerika Serikat Sepengetahuan saya ada dua kali pernah Presiden Amerika Serikat datang ke Pulau Bali Yang pertama adalah soal cerita saja Waktu itu adalah Ronald Reagan yang datang ke Bali khususnya di kawasan Kutus Laka Itu mungkin pada saat itu saya tidak tahu persis tapi yang menarik Dan saya ikuti langsung adalah ketika kedatangan Presiden Amerika Serikat John Bush waktu tahun 2003 Waktu itu adalah tanggal 22 Oktober 2003 Pertemu dengan Presiden Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri Pertemuan ini menarik karena hanya berlangsung 3 jam Di kawasan Hotel Patra Jasa Bali Kutu Jadi dekat sekali dengan Bandara Ngurah Rai hanya beberapa menit Itu pertemuannya sekitar 3 jam tidak lebih Karena waktu itu Presiden John Bush datang dari menghadiri KTT OPEC di Thailand Kemudian dia melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara Asia Pasifik Termasuk juga Indonesia dan akhirnya berakhir di Australia Jadi sebelum ke Australia itu dia singgah di Indonesia Dan melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri Apa yang menarik dari pertemuan itu Tentu ini luar biasa karena negara adidaya sekelas Amerika berkunjung ke Bali Tentu pengamanannya luar biasa Jadi sangat ketat, super ketat Apalagi Presiden John Bush seperti itu Waktu itu Indonesia baru saja mengalami tragedi bom Bali pertama Yang ini tanggal 1 Oktober 2002 Sementara Presiden John Bush datang ke sini setahun berikutnya Tanggal 22 Oktober 2003 Jadi waktu itu memang suasana melawan perang terhadap terorisme sedang gejarnya Karena setahun sebelumnya Jadi tanggal 9 September 2001 Itu Amerika dibom oleh aksi terorisme Khususnya dengan tragedi WTC-nya itu Jadi gedung kemar itu yang akhirnya hancur Tahun 2001 Kemudian setahun berikutnya Bali mengalami tragedi bom Bali I diikuti Dengan Sari Club dan Pedis Clubnya Nah itulah perang terhadap terorisme Digencarkan oleh Amerika dan seluruh dunia Sehingga ketika Presiden Amerika Serikat John Bush datang dan berkunjung ke Indonesia Waktu itu ketakutannya luar biasa juga Jadi jangan-jangan nanti Presiden Amerika akan mengalami masalah Karena waktu itu penolakan sejumlah orang, sejumlah kelompok masyarakat terhadap peratangan Amerika Serikat Ini luar biasa juga di Jakarta ada demo-demo Dengan pengawasannya ketat Saya adalah salah satu wartawan yang ditugaskan untuk meliput dan mendapat kesempatan dari sekitar dua puluhan wartawan yang hadir Dan waktu itu saya mewakili radio El Sinta Jakarta yang ada di Bali Dan begitu masuk di Patra Bali itu memang screeningnya ketat sekali Jadi betul-betul di melalui beberapa kali pemeriksaan Mungkin dari pertama adalah dari Pas Pampres Indonesia Dan terakhir ketika di salah satu villa itu barulah dengan pasukan pengaman dari Amerika Serikat Nah, waktu itu kita berpikir akan bisa bertemu langsung Dan meliput pertemuan antara Presiden Amerika Serikat dengan Presiden Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri itu Bayangan saya waktu itu adalah mendapat penghargaan dengan teman-teman lain Akan bisa melihat pertemuan langsung Tapi ternyata tidak Kita dimasukkan ke salah satu villa yang berdekatan dengan hotel tempat pertemuan itu Tapi memang masih di kawasan Patra Bali di Tuban itu Kita masuk ke villa itu Kemudian masuk kamar, ruangan begini besar sekali Kita tidak boleh keluar Selama pertemuan itu kita tidak boleh keluar Dan villa kita itu diawasi ketat oleh pasukan pengaman dari Presiden Amerika Itu dengan bersenjata lengkap Saya waktu itu coba sesekali keluar dari pintu ruang tamu Begitu maunya diberanda Tapi ternyata langsung ditunjuk dan disuruh masuk Dibentak begitu akhirnya kita masuk Ya kita masuk di dalam Ya ngopi-ngopi sambil nunggu instruksi lebih lanjut Persis seperti di karantina Seperti itu Jadi belum ada kabar Nah, setelah pertemuan selesai Waktu itu barulah kita disuruh keluar Kemudian ada jumpa pers di pinggir pantai di kawasan Patra Bali itu Disitulah Presiden John Bush dengan Presiden Megawati melakukan konferensi pers Sekitar mungkin 30 menit atau sampai 1 jam Waktu itu memang Presiden Amerika Serikat juga bertemu dengan tokoh-tokoh muslim Waktu itu saya masih ingat Ketua PP Muhammadiyah Prof. Safi Ma'arif Kemudian Ketua PBNU waktu itu Bapak Asim Musadi dan salah satu cendekiawan muslim Prof. Asumardi Asra Dari Universitas Islam Negeri Jakarta Disitu pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam Temanya adalah bagaimana Amerika Serikat meyakinkan bahwa terorisme yang terjadi di seluruh dunia waktu itu Tidak ada kaitan dengan agama, tidak ada kaitan dengan Islam Sehingga dialog itu berlangsung dan tokoh-tokoh Islam inilah juga menyampaikan agar Jangan sampai nanti kesannya terorisme itu dikaitkan dengan Islam Nah itu terjadi kesepahaman dan semua sepakat bahwa terorisme ini adalah haksi kriminal Dan pada saat itu Ibu Megawati bersalaman dan meyakinkan agar Amerika dan seluruh negara kita sepakat untuk memberangi terorisme Dan waktu itu saya masih ingat juga Para pelaku bom Bali 1 sudah berhasil ditangkap dan diadili bahkan diponis Ada yang hukuman mati, ada yang hukuman sumber hidup Jadi Ambrosi, Mamsa Mudra, Alimron dan juga Muklas itu Itu sempat sudah menjalani proses pengadilan dan ada yang dihukum mati Tapi memang belum eksekusi dan itu sudah yang membuat suasana mungkin lebih cair komunikasinya Karena suasana waktu itu sudah penindakan terhadap aksi terorisme sudah dilakukan di Bali Jadi selesai pertemuan itu kita langsung kembali masuk Nah selesai pertemuan itu kemudian dengan pengamanan yang ketat Presiden Megawati mengantar Presiden Amerika, George Bush untuk kembali ke bandara akan menuju ke Australia Nah waktu itu saya sempat sekilas melihat mobil limusin yang ditumpangi oleh Presiden George Bush Jadi luar biasa mobilnya agak panjang dan memang informasinya itu adalah adi peluru Mobil itu didatangkan langsung dari Amerika untuk mengantar Presiden George Bush Jadi begitu keluar dari Petra Bali dan masuk ke bandara dan sangat cepat, sangat singkat Sehingga kita tidak bisa lagi lama-lama untuk melihat dan bahkan mungkin mewawancarai doorstop seperti itu Dengan beberapa tokoh-tokoh tidak bisa karena memang pertemuannya hanya berlangsung 3 jam Dan itulah momen yang menarik bagi Bali Dimana waktu itu memang aksi terorisme terjadi di Bali Tapi dunia sangat memperhatikan Bali termasuk juga Presiden Amerika Serikat tersebut Terima kasih telah menonton!